Dengan sama-sama merenungkan tentang dosa-dosa kita di masa lalu Mari kita sama-sama tundukkan hati kita Kita buang ego dan kesombongan kita Coba kita sama-sama ingat-ingat kembali Hari-hari yang pernah kita lalui dalam hidup Hari-hari yang pernah kita isi dengan perbuatan dosa-dosa besar dalam hidup kita Karena sungguh Tak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa Semua kita adalah para pengdosa Semua kita adalah kotor Semua kita adalah hina di hadapan Allah Semua kita penuh dengan aib Bahkan aib kita ada di sekujur tubuh kita Sesungguhnya aib kita ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu yang kita kerjakan Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa diantara kita Sehingga dia merasa tidak perlu mengingat-ingat atau memuha sabahi dirinya Tidak mungkin ada orang diantara kita yang suci sesuci Rasulullah SAW Bahkan banyak dari kita Yang bahkan sampai hari ini mungkin baru saja melakukan dosa besar kepada Allah Atau mungkin kita tidak melakukan dosa besar tetapi kita meninggalkan perintah Allah yang wajib Dan itu sama dengan dosa besar Maka teman-teman sekalian Mari sejenak kita Renungkan perjalanan hidup kita Sudah berapa tahun kita pergi dari Allah SWT Coba kita renungkan sudah berapa tahun kita meninggalkan agama Allah SWT Sudah seberapa tahun kita menjauh dari Allah SWT Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah dan larangan Allah SWT Sudah berapa tahun kita mengabaikan panggilan-panggilan azan untuk menghadap Allah SWT Sudah berapa tahun kita hidup hanya dengan pilihan kita sendiri Seolah-olah kita lebih tahu yang baik dan buruk daripada Allah SWT Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak lagi penting dalam hidup kita Coba renungkan perjalanan hidup kita Hal apa yang telah menjadikan hidup kita berantakan selama ini Hal apa yang telah menjadikan hati kita keras sehingga malas melaksanakan sholat Hal apa yang telah menjadikan rezeki kita sulit dan bahkan menumpuk hutang selama ini Hal apa yang telah merusak akhlak kita sehingga kita menjadi pemarah selama ini Hal apa yang telah menjadikan hubungan kita dengan kedua orang tua kita menjadi renggang selama ini Tidak ada hal lain teman-teman selain dosa Dosa satu-satunya penyebab hati kita menjadi keras Dosa satu-satunya yang menjadikan rezeki kita sulit Kalaupun kita mendapatkan harta Tetapi kita tidak mendapatkan bahagia Kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar Tetapi kita tidak mendapatkan keberkahan Tidak ada yang bisa menjadikan hidup kita berantakan seperti dosa Dosa yang telah menjadikan kita hubungan dengan orang tua menjadi renggang Dosa yang telah merusak hubungan keluarga kita Dosa yang telah menjauhkan kita dari orang-orang solih Dosa yang telah membuat kita larut dalam kesiasian hidup Tidakkah kita sadar kalau kita adalah pendosa Apakah kita merasa tidak punya dosa Sungguh orang yang sedikit dosanya Pasti mudah bagi dia untuk bisa menangis ketika solat Apakah kita mudah menangis ketika solat Sungguh orang yang sedikit dosanya Tidak akan pernah bosan membaca dan mendengar Al-Quran dibacakan Bagaimana dengan kita Berapa jus bacaan kita dalam sehari Tidak mungkin hubungan kita dengan Al-Quran menjadi renggang Kecuali penyebabnya karena dosa Cukuplah itu sebagai bukti teman-teman Kalau kita adalah pendosa Tidakkah kita merasa diri kita banyak dosa Apakah hati kita bergetar ketika nama Allah disebutkan Itu adalah bukti kalau kita banyak dosa Yang menyebabkan hati kita membatu dan meras Tidakkah kita sadar kita banyak dosa Bahwa kita belum mampu benar-benar berbakti Dan membalas semua jasa-jasa kedua orang tua kita Tidak mungkin hubungan kita dengan orang tua menjadi buruk Kecuali penyebabnya karena dosa Tidakkah kita sadar kalau diri kita ini adalah pendosa Lihatlah berapa sering kita marah dalam satu hari Karena sesungguhnya orang yang sedikit dosanya Allah akan kuatkan kesebarannya dan ditahan amarahnya Maka teman-teman sekalian Jika semua yang tadi saya sebutkan terjadi dalam hidup kita Kita mudah bosan membaca Al-Quran Kita malas untuk mendirikan sholat Kita jarang ke masjid Kita tidak bisa menahan amarah kita Hubungan kita dengan orang tua tidak baik Nama Allah disebutkan hati kita tidak berasa apapun Maka cukup semua itu menjadi bukti Sampai saat ini kita masih menjadi pendosa Maka marilah teman-teman sekalian Kita akui saja dosa kita Karena orang yang tidak mengakui dosa-dosa dan kesalahannya adalah orang sombong di hadapan Allah Akui saja kalau kita adalah pendosa Kita adalah pendosa yang butuh ampunan Allah Itulah alasan kenapa kita ada di tempat ini saat ini Kita adalah pendosa yang butuh kasih sayang dan perhatian dari Allah Kita adalah pendosa yang mencoba untuk pulang kembali kepada Allah Setelah sekian lama pergi dari Allah Kita adalah pendosa yang takut Jika suatu saat harus kembali kepada Allah Dan kita masih memikul dosa-dosa kita di punggung kita Sehingga kita mengetuk pintu rahmat Allah Ya Rahim Bukakanlah pintu rahmat dan kasih sayangmu untuk kami Kita mengetuk pintu ampunan Allah Ya Ghaffar Bukakanlah pintu ampunan untuk kami para pendosa Kami tidak sanggup pulang bertemu dengan engkau dengan memikul dosa-dosa Jangan biarkan lidah kami menjadi keluh di akhir ayat kami Sehingga kami tidak mampu mengatakan La ilaha illallah Tertahan oleh dosa-dosa Jangan biarkan kubur kami menjadi sempit Meremukkan tulang belulang kami Gelap gulita Dan tidak ada penolong Tersiksa karena dosa-dosa Jangan biarkan kami berjalan tanpa alas kaki Di padang masyar yang panas Seorang diri tertati beribu-ribu tahun Lamanya dan tidak tahu arah kemana Karena kami harus memikul dosa-dosa Jangan biarkan Ya Allah Rasulullah SAW tidak menoleh ke arah kami di padang masyar Karena terhalang oleh dosa-dosa Jangan biarkan Ya Allah ketika Rasulullah SAW menyambut umatnya di padang masyar Memberikan mereka minuman dari telaga kausar Tersenyum ke wajah-wajah mereka Bersalaman dengan mereka Memeluk mereka dengan penuh perhatian Dan kami terhalang dari semua kebaikan itu karena dosa-dosa Kami tidak sanggup Ya Allah Seandainya kami bertemu dengan Nabi di padang masyar Kami mencoba untuk tersenyum kepada beliau Sedangkan beliau memalingkan pandangannya dari kami Karena beliau tidak mengenal kami Karena wajah kami tertutup dengan dosa-dosa Jangan biarkan Ya Allah Kami berjalan melintasi sirotmu yang panjang Yang membentang di antara lembah-lembah neraka jahannam Sedangkan kami akan tergelincir karena berat dengan dosa-dosa Jangan biarkan Ya Allah Asap, bercikan, bahkan api neraka Menyakiti ruas-ruas kulit kami dan kami tidak akan tahan terhadap siksaannya Ya Allah Karena sungguh Tidak ada balasan dari dosa kecuali azab darimu Ya Allah Jangan biarkan Ya Allah Di akhirat kelak ketika teman-teman kami Saudara kami, pasangan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kenal Bersuka cita di dalam surgamu Mendapatkan puncaknya nikmat surga Memandang wajahmu Sedangkan kami terhalang dari semua itu oleh dosa-dosa Ya Allah Jangan biarkan Lidah kami menjadi geluh Dan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaanmu Ketika engkau menghisap kami Engkau bertanya tentang dosa kami satu persatu Bagaimana kami akan menjawabnya dihadapanku Ya Allah Jika engkau bertanya satu demi satu dosa-dosa yang pernah kami kerjakan Yang kami pikir engkau tidak tahu karena kami melakukannya diam-diam Padahal tidak ada yang tersembunyi dari pandanganmu Engkau maha mengetahui, lagi maha menyaksikan Bagaimana kami akan menahan rasa malu dihadapanmu Seandainya engkau bertanya tentang aib dan rahasia-rahasia dosa yang kami sembunyikan Ya Allah Kami tidak akan mampu Ya Allah Maka ampunkanlah dosa kami Ya Allah Dengan kasih sayangmu yang engkau berikan di bulan Ramadan Dengan rahmat yang engkau limpahkan di bulan Ramadan Dengan janji-janji maha benar yang engkau telah tuliskan untuk kami di bulan Ramadan Bahwa siapapun yang beribadah di bulan Ramadan Barang siapa yang berpuasa di siang harinya Mendirikan sholat di malam harinya Engkau akan mengampuni dosa-dosa mereka Maka ampunkan dosa-dosa kami malam ini Ya Allah Walaupun ibadah kami belum sempurna Walaupun puasa kami belum sempurna Walaupun sholat malam kami belum baik Tidak selalu khusyuk Tapi kami sedang belajar Ya Allah Maafkan kami Ampunkan dosa-dosa kami Jangan biarkan satu pun tersisa yang akan menyandung kaki kami di padang masyarakat Yang akan menggelencirkan langkah-langkah kami ketika melintasi siang Ampunkan ya Allah Dosa-dosa kami Teman-teman sekalian Dulu kita berbuat dosa siang dan malam Kita tidak pernah merasa capek Kita berbuat dosa-dosa besar Kita tidak pernah kehilangan akal Kita berbuat dosa-dosa besar Kita tidak pernah mengeluh Penuh semangat melakukan dosa Maka ayo kita tebus Kita tebus dosa-dosa kita di masa lalu Dengan lebih semangat meminta ampun kepada Allah Jangan mengeluh Mari kita beristighfar kepada Allah Sebagaimana dulu tidak pernah mengeluh berbuat dosa Maka sekarang jangan mengeluh untuk meminta ampun kepada Allah Sungguh Seandainya kita meminta ampun kepada Allah dengan jujur Dengan penuh penyesalan di dalam hati kita Kita ingat setiap satu demi satu dosa yang kita kerjakan Dalam setiap senandung istighfar kita Allah berjanji Katakan kepada hamba-hambaku Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas Wahai hamba-hambaku yang dosanya tidak terhitung Wahai hamba-hambaku yang dosanya dia lakukan siang dan malam bertahun-tahun lamanya Ya ibadihi Allah menganggil kita teman-teman Ya ibadihi Ya ibadihi La takunatu min rahmatillah Ya ibadihi Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa Jawablah panggilan Allah La baik ya Rabbi Aku penuhi panggilanmu ya Allah La baik ya Rabbi La baik ya Rabbi Allah memanggil kita teman-teman Allah memanggil kita di dalam Al-Quran Allah memanggil kita sebagai hamba-hambanya yang banyak dosa Allah tidak memanggil kita Ya mutnib Wahai para pendosa Ya asih Wahai yang ahli maksiat Ya fajir Wahai orang yang durhaka Allah tidak memanggil kita dengan titol-titol dosa kita Allah tidak memanggil kita dengan gelar-gelar maksiat kita Walaupun dosa kita banyak Allah masih memanggil kita dengan panggilan Ambu Ya ibadihi Ya ibadihi Ya ibadihi Al-lazina asrafu ala anfusihim La taqonatu min rahmatillah Teman-teman sekalian Jangan sampai kita menjadi orang yang pura-pura tuli ketika dipanggil oleh Allah Allah yang kasih sayangnya melampaui segala sesuatu memanggil kita Kita yang butuh Allah dan Allah tidak butuh kepada kita Allah datang ke langit dunia Di malam-malam Ramadhan Allah turun memanggil kita Hal min ta'ib Adakah diantara hamba-hambaku yang punya banyak dosa dan ingin bertawabat Hal min zihajah Adakah diantara hamba-hambaku yang butuh pertolongan Allah yang memanggil kita Jangan sampai kita menjadi orang yang tuli Allah memanggil kita ya ibadihi Maka marilah kita sama-sama menjawab Sama-sama kita menjawab panggilan Allah dengan kalimat Labayka rabbi Labayka rabbi Labayka rabbi Labayk 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 Aku penuhi panggilan Allah Aku penuhi panggilanmu ya ghaffar Aku penuhi panggilanmu ya ta'wah Labayka ya Allah Mari sama-sama teman-teman Kita penuhi panggilan Allah dengan labayka ya rabbi Ya ibadihi Ya ibadihi Ya ibadihi Ya ibadihi Kullukum takhtohun Wa anaa aghfiru azunuba jami'a Wahai hamba hambaku Wahai hamba hambaku Wahai hamba hambaku yang banyak dosa Sesungguhnya Aku malah mengampuni Dosa-dosa semuanya Mari kita jawab panggilan Allah bersama-sama Dengan suara yang penuh semangat Dan penuh pengharapan Labayka rabbi Labayka rabbi Labayka rabbi Labayk 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 Labayka rabbi Labayka rabbi Labayka rabbi Labayk 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 Labayka ya ta'wah Labayka rabbi 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 Labaik ya Allah Labaik, labaik, labaik Labaik ya Rahman Labaik ya Rahman Labaik ya Rahman Labaik, labaik, labaik Labaik ya Rahman Labaik ya Rahman Labaik ya Rahman Labaik, labaik, labaik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton